Intro Baik, Masya Allah dan Barakallah, terima kasih pemirsa, kita kembali lagi di Damai Indonesia dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu mendidik anak agar berakhlak mulia. Kita tentu, khususnya kita orang tua, ingin sekali anak-anak kita terlahir, anak-anak yang berakhlakul karim atau berakhlak mulia. Nah, tapi sebelum itu, tentu ketika kita ingin mendidik anak-anak kita berakhlak mulia, kita perlu mengajar diri bahwa anak-anak adalah cerminan orang tua. Inilah selengkapnya, akan disampaikan oleh kita Habibana Habib Rifqi Al-Hamid. Silahkan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidi rasulillah, sayyidina muhammad ibn abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla, wala guwata illa billah. Masya Allah, ibu-ibu yang luar biasa. Dan hari ini kita ditemani juga bapak-bapak yang luar biasa. Terkhusus untuk para ulama kita, para guru-guru kita di Damai Indonesia ku, yang selalu membawa kedamaian Ustaz Ujai, dan juga Ustaz Riza Muhammad yang mudah-mudahan insya Allah beliau-beliau ini selalu diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk selalu menyebar kedamaian di seluruh Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Amin Allahumma Amin. Ini luar biasa. Ada papan namanya semua ini. Ada FPMM, ada majlis WPS, Nisa. Saya boleh jalan sampai ke sana ini? Boleh lihat? Boleh enggak ibu-ibu? Ada majlis Attaqwa dan majlis Nahir. Masya Allah. Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah. Ini warnanya hijau, hitam, merah, coklat sampai kuning. Ini menandakan Indonesia. Bineka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu. Alhamdulillah. Terkhusus kepada keluarga besar FPMM, ada abang kita, abang Umar Kee beserta istri-istri beliau keluarga besar FPMM. FPMM ini front pemuda muslim Maluku. Kebetulan juga saya Maluku. Mungkin saya mau menyapa beliau dengan bahasa Ambon. Abang Umar bagaimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu. Saya ada pantun nih buat FPMM. Orang timur kadang suka berantem. Hadirnya FPMM selalu buat Adam. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan Adam. Amin ya Rabbul. Alamin. Tadi kita udah mendengar Ustadz Ujie menjelaskan tentang orang tua anak yang durhaka. Tetapi ketika orang tua sudah durhaka, maka durhaka itu bernasab akan turun kepada anak. Andaikan ada orang tua yang dia durhaka kepada orang tuanya, kita semua ini anak. Ibu-ibu ini dulu anak apa orang tua? Anak apa orang tua? Apa begitu lahir langsung jadi orang tua? Tidak ada. Dulu kita semua anak-anak. Nah, ketika kita anak-anak, kita kemudian menjadi orang tua dan memiliki anak. Betul atau tidak? Betul. Kalau kita durhaka kepada orang tua kita akan lebih durhaka kepada orang tua kita ketimbang kita durhaka kepada orang tua kita. Mengerti atau tidak? Mengerti atau tidak? Faham atau tidak? Makanya durhaka itu dikatakan bernasab. Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian. Pasti anak-anak kalian akan lebih berbakti kepada kalian. Nah, bicara anak. Ini banyak ibu-ibu. Di mana-mana ibu-ibu ini pasti menang. Kekuatan emak-emak ini hebat. Lihat kekuatan yang sebelah sedikit. Pasti kalah. Pasti kalah. Emak-emak ini, emak terhebat di zaman ini. InsyaAllah. Mudah-mudahan selalu suhat oleh Allah SWT. Dijaga oleh Allah SWT. Nah, kita lihat anak yang durhaka. Pasti ada latar belakang orang tuanya. Nah, sebelum itu lihat ketika anak durhaka, pastinya, ya mungkin orang tuanya. Mungkin dia di tempat yang pendidikannya itu ada sesuatu yang tidak bagus. Makanya dikatakan ibu-ibu ini madrasatil ula. Tempat pertama anak-anak ini belajar bukan di tempat lain. Tetapi orang tua. Sehingga kalau orang tua baik, anak pasti baik. Kalau orang tua buruk, anak pasti buruk. Sampai ada pepatah Arab, dia bilang maafil abafil abna. Apa yang di atas akan turun ke bawah. Buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Begitu. Maka ketika orang tua baik, anak pasti baik. Dan anak-anak sekarang bu, ibu. Ibu. Anak-anak sekarang kritis. Luar biasa. Karena pengaruh zaman. Kita kadang nyuruh anak. Eh, anakku sholat. Dia bilang, emak sholat enggak? Emak sholat enggak? Orang tua yang laki ayah bilang, eh wahai anak sholat ke masjid. Ayah aja gak pernah ke masjid, kok suruh saya ke masjid. Nah, pendidikan pertama dengan apa yang mereka lihat? Mereka meniru. Kalau yang mereka lihat adalah kebaikan, mereka akan mengikuti kebaikan itu. Tapi kalau mereka tidak pernah melihat kebaikan itu, bagaimana mereka bisa meniru kebaikan itu? Maka jadilah contoh yang baik untuk anak-anak kita. Agar anak-anak kita menjadi pribadi yang baik. Kita bicara tentang Sayyidina Umar. Tadi disampaikan Sayyidina Umar bin Khattab. Ada seseorang. Dikisahkan datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dia mengadu kepada khalifah. Wahai Sayyidina Umar. Anakku begitu durhaka kepada aku. Dia mengadu semacam itu kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu, Sayyidina Umar bin Khattab r.a. Mengatakan, Sudahkah engkau tunaikan hak anakmu? Hak anakmu ada yang telah, yang harus engkau tunaikan. Ditanyakan apa itu? Memilih ibu yang baik. Memberikan nafkah yang sewajarnya. Mendidik dengan pendidikan akhlak. Dan mengajarkan ilmu-ilmu yang menjadi bekal untuk kehidupannya. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan itu, maka anak itu yang dikatakan durhaka pun menyeloteh dan mengatakan, Sungguh, wahai khalifah. Saya tidak pernah diberikan hak itu oleh ayah saya. Tidak pernah. Ibu saya entah dari mana dia dapatkan, entah berantah. Saya tidak tahu asal usul ayat daripada ibu saya. Berperangai tidak baik. Saya dari kecil sudah diperintahkan menggembala, bekerja sendiri. Saya juga tidak dididik dengan akhlak yang baik. Bahkan orang tua saya karena bertengkar dan saya mendengar kata-kata kasar dan caci maki daripada orang tua saya. Sehingga ini yang menjadi hak anak. Ketika kita menunaikan hak anak-anak kita, tentunya kita akan memiliki anak-anak yang baik. Dan di antara hak-hak itu juga adalah memberikan kelembutan kepada anak-anak kita. Kita sekarang tidak bisa dididik dengan cara keras, ibu-ibu. Dididik dengan apa? Dengan lembut. Dengan kasih sayang. Sebagaimana Rasulullah SAW, Nabi Muhammad mengatakan, Bukan golongan kami sesiapa yang tidak berrahmat. Memiliki kasih sayang kepada anak. Nabi Muhammad itu pecinta anak-anak. Sayyidina Hassan dan Hussein, cucu Nabi Muhammad, cucu saja. Itu selalu bermain-main di atas punggungnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan sekali waktu ketika Nabi Muhammad salat, memperpanjang daripada sujudnya sampai para sahabat mengira, Terjadikah sesuatu kepada Nabi Muhammad ketika itu? Begitu selesai, para sahabat bertanya, Apa yang terjadi sehingga engkau memperpanjang sujudmu? Wahai Rasulullah SAW. Maka Nabi Muhammad mengatakan sungguh, Cucuku Hassan dan Hussein sedang berada di punggungku. Dan aku tidak akan turun sebelum mereka turun terlebih dahulu. Lalu aku bangun daripada sujudku, Kata Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau ketika bertemu anak kecil, Beliau apa? Beliau lakukan apa? Beliau mencium. Beliau memberikan hadiah. Dan beliau selalu memegang kepala mereka, Mengusap kepala mereka dan mendoakan mereka. Inilah Rasul SAW. Dan kita bertepatan di bulan kelahiran Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Maka hidupkan akhlak Nabi di rumah kita. Jadikan rumah kita, rumahnya yang mengikuti rumahnya Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan pastinya, Tanamkan itu dan ketahui itu, Bahwa didiklah anak-anak kita dengan didikan yang baik. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna ma'amwalukum wa'uladukum fitnah. Anak itu bisa menyeret kita ke neraka. Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu ibu mau masuk surga apa neraka? Semua mau surga, Maka jaga amanah anak-anak itu. Jadikan anak-anak kita meneruskan kebaikan kita. Amin. Allahumma. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin ya Rabbul Alamin. Mudah-mudahan kita semuanya, Orang tua-orang tua yang menjadi cerminan baik bagi anak-anak kita. Selengkapnya nanti, InsyaAllah akan disampaikan guru kita, Ustaz Rizal Muhammad, Tetaplah bersama kami di Damai Indonesia.